Hai, kenalin, nama aku Fukuniyati, ini sepenggal ceritaku. Mimpi itu seperti bintang, harus ada proses dan perjuangan untuk menggapainya. Biasanya, mimpi itu muncul di saat kita merasa, belum pernah merasakan rasa itu. Aku mulai menyusun mimpiku, dimulai dari niatku sampai dalam prosesku yang sedikit-sedikit kulakukan. Kata Anne, terkadang, apa yang kita susun akan hancur berantakan, dan aku percaya itu. Karena selama aku berproses, aku merasakan rasa gagal yang membuatku kecewa. Tapi, aku harus bangkit dan melanjutkan hidupku, dan ternyata rasa kecewa itu sedikit demi sedikit menipis atas rasa yang sekarang aku dapatkan. Terkadang, aku suka berpikir, kenapa ya rencanaku hancur berantakan, padahal aku sudah menyusunnya dengan rapi dan juga telapin. Kata otak, gak apa-apa berantakan, itu artinya fondasi yang kamu susun belum kuat harus lebih banyak lagi doakan usahanya. Kata hati, gak apa-apa berantakan, kan yang sekarang dirasa gak buruk hasilnya. Disitu aku baru syarat dengan diriku sendiri, dimana mulutku yang bertanya, tapi hati dan logik aku yang menjawab. Bukankah bercerita tentang diri sendiri itu lebih asik dengan diriku ini, dimana kita bisa belajar interveksi diri dan bersyukur. Karena setauku, manusia jaman sekarang itu hanya kurang-kurang peduli. Sebenarnya, dia hanya ingin tahu aku kuranganku, lalu diubarkannya. Dari situlah aku mau lebih bicara tentangku pada diriku sendiri. Satu pesan yang selalu kuingit dari orang tuaku, katanya, berusahalah sebaik mungkin, bagaimanapun hasilnya, itulah ketentuannya. Karena kita hanya bisa berencana, tapi ingat, ada orang yang sudah mengatur apa hasil dari usaha kita. Setiap kali aku mengingat kata-kata itu, aku mengelenggara lagi rasa kecangaku. Ternyata, benar ya, sekeras takapun usaha kita, kalau bukan itu hasilnya, dia akan pergi. Dan begitu pun kebaliknya. Selalu menurut apapun usaha kita, kalau di hasilnya, muka selalu ada jalan untuk mengelenggaraannya. Akhirnya aku belajar dari kegagalanku, bahwasannya, bermimpilah sebanyak mungkin. Terima kasihlah pada diri sendiri, karena kita bisa melalui rasa yang begitu pahit, hingga akhirnya kita merasakan manisnya. Dan yang terakhir, bersyukurlah atas apa yang kita dapatkan sekarang. Percaya deh rasa kecewa kita, yang kemarin akan tergantikan dengan apa yang kita rasakan sekarang. Karena Allah sampai menuliskan di dua tahun ini, dan hasilnya kita dapatkan lagi. Kasutlah kecamatan 2 tahun 2019, WIB!